Kiano memecahkan koleksi milik Ibunda Natasya Wilona hingga Paula Verhoeven langsung panik. Kiano punya rasa penasaran tinggi saat main di rumah Natasya Wilona. Namun dengan tak sengaja, putra Bai Muong ini memecahkan barang milik Ibunda Wilo. Paula Verhoeven panik bukan main melihat tingkah Kiano. Natasya Wilona menghadapi dengan sikap dewasa. Berkunjung ke rumah Natasya Wilona, Paula Verhoeven sampai meminta maaf lantaran tingkah Kiano Tiger Wong saat jauh dari Bai Muong pasalnya kakak dari Kenzo Eldrago Wong ini kembali berulah hingga mengakibatkan salah satu koleksi di rumah Natasya Wilona pecah. Di usianya yang sudah menginjak lebih dari dua tahun, ada, ada saja tingkah Kiano yang kerap mengakibatkan Paula Verhoeven dan Bai Muong geleng kepala. Selain semakin pintar, Kiano juga bertambah aktif hingga seringkali membuat Paula dan Bai Muong kewalahan. Seperti yang terjadi kala Paula mengajak Kiano untuk berkunjung ke kediaman Natasya Wilona. Saat asik membuat konten bersama mantan kekasih Feral Bramasta tersebut, tiba-tiba saja Kiano membuat Paula panik lantaran rasa penasarannya di rumah Wilona. Dilansir melalui unggahan video di kanal Youtube Baim Paula Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022, memang tampak rumah milik Wilona itu dipenuhi oleh berbagai pajangan yang notabane adalah koleksi sang ibu. Mulai dari lukisan, fas bunga, kristal hingga miniatur yang dikumpulkan oleh ibu Natasya Wilona dari berbagai belahan dunia tersusun rapi di setiap sudut ruangan rumah. Hal tersebut pun membuat Kiano penasaran hingga memegangi beberapa barang pajangan di rumah Natasya Wilona. Melihat aksi sang putra, Paula pun sempat memberikan teguran pada Kiano. Namun rasa penasaran Kiano semakin besar setelah menemukan koleksi berupa barang antik berukuran kecil yang tersusun di atas meja kecil rumah Wilona. Ia pun memegangi benda serupa kristal hingga tanpa sengaja menjatuhkannya hingga pecah. Ula Kiano pun langsung membuat Paula panik hingga terduduk lemas di rumah Natasya Wilona. Ya ini dari mana? Aduh kakak hei kakak noh, ucap Paula panik. Aku sih gak apa-apa sebenarnya jadi sebenarnya mamaku jauh. Jauh bawa dari Itali Morano gelas asli, Kiano sekali aja cukup ya sayang ya, balas Wilona. Atas perbuatan putranya tersebut, Paula pun langsung meminta maaf kepada Natasya Wilona. Sekarang minta maaf dulu sama tante. Tante maaf ya, ujar Paula. Gak apa-apa Kiano kan masih kecil ya, tapi sekali aja ya nanti oma kaget sampe rumah, sahut Wilona. Ini punya mamah ya, aduh nanti minta maaf sama mamah, timpal Paula. Punya mamah aku, jadi kalau aku itu hobinya jalan ke luar negeri. Mamaku tuh hobinya ngumpulin barang, barang antik dari luar negeri. Dia bisa bela, belain satu koper isinya cuman barang. Barang kayak gini, jelas Wilona. Walau kaget melihat koleksi barang sang ibu terjatuh hingga pecah, Wilona langsung memaafkan Kiano dan memaklumi tindakannya sebagai anak kecil.